Halo, kembali lagi di headline liputanam.com tanggal 20 Oktober 2021 bersama saya, Ratu Surya Sundirat, yang hari ini akan membahas tentang rencana Mustafa Kemal Ataturk jadi nama jalan di Jakarta. Urgensinya? Simak penjelasan video. Pemerintah Indonesia mewacanakan nama Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk, jadi nama jalan di daerah Menteng, Jakarta. Kabar itu pun menuai polemik. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang mengabarkan rencana tersebut mengatakan ini salah satu bentuk bagian dari kerjasama pemerintah Indonesia dengan Turki. Diketahui pemerintah Turki menggunakan nama Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sebagai nama ruas jalan di depan KBRI Ankara. Dia mengungkapkan nama Mustafa Kemal Ataturk, yang dikenal sebagai tokoh sekularisme di Turki ini, memang diusulkan langsung dari negara tersebut, sehingga patut dihormati. Menurutnya, semua pihak harus saling menghormati, menghargai, dan memperhatikan pertimbangan terkait nama yang diusulkan tersebut. Di sisi lain, sejarawan Islam dari Universitas Indonesia, Tiar Anwar Bahtiar, mengaku tidak mempermasalahkan adanya rencana pergantian nama salah satu jalan di Jakarta dengan nama tokoh Turki. Namun, dia tidak setuju ketika nama Mustafa Kemal Ataturk akan digunakan untuk nama jalan di Indonesia. Menurutnya, Mustafa Kemal tidak memiliki nama terlalu baik untuk masyarakat Turki. Karena itu, dia meminta pemerintah agar mencari nama tokoh Turki lainnya. Selain itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, juga menolak rencana pemerintah tersebut. Kata dia, Mustafa Kemal Ataturk merupakan tokoh yang kontroversial, sebab semasa pemerintahannya banyak hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Politikus PKS Hidayat Nurwahid melalui akun Twitternya juga berharap pemerintah melihat masukan dari masyarakat Indonesia yang tak berkenan nama Mustafa Kemal Ataturk dijadikan nama jalan. Jika ini memang timbal balik, lantaran Turki sudah menggunakan nama Presiden Soekarno, seharusnya bisa menggunakan nama tokoh lain selain Mustafa Kemal Ataturk. Mustafa Kemal lahir pada 1881 di Salonika, yang kini wilayah Yunani. Ketika muda, ia kuliah di World College di Istanbul. Kampus itu ternyata memiliki sentimen negatif terhadap Sultan Abdul Hamid II yang opresif. Sejarah mencatat, Sultan Abdul Hamid II mengerahkan polisi rahasia serta melakukan sensor kepada oposisi. Pembantaian di Armenia juga dilakukan di zamannya dan terdapat berbagai konflik lainnya di masa pemerintahan sang sultan seperti banyaknya kasus korupsi. Mustafa Kemal kemudian bergabung dengan Committee of Union and Progress yang punya koneksi dengan Young Turks atau Turki Muda, kelompok anti-pemerintah inilah yang memicu akhir dari Kesultanan Utsmania. Berdasarkan biografi Ataturk di Britannica, sosoknya menjadi bapak dari Turki Modern karena berhasil mengangkat semangat rakyat untuk bangkit usai berbagai kekalahan dan mismanagement oleh Sultan-Sultan Utsmania. Sekian headline Liputanam.com. Saya Ratus Ria Smirat undur diri. Bye! Sub indo by broth3rmax